Harga bahan pokok di pasar pahing kota kediri ini sejak beberapa pekan terakhir terus meningkat. Bahan pokok yang mengalami peningkatan harga terdiri dari bawang merah, cabai, serta komoditas sayur seperti wortel. Berkurangnya pasokan barang dari petani menjadi penyebab utama mahalnya harga di pasaran saat ini. Selain itu, kualitas yang kurang baik dari komoditas sayur maupun bumbu dapur yang ada juga menjadi faktor pendorong mahalnya harga. Saat ini harga bawang merah naik dua kali lipat menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga wortel dan tomat juga mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai, terus merangkak naik hingga Rp20.000 per kilogram. Berapa Pak sekarang? Bawang merah dengan kualitas yang paling bagus nyampe Rp55.000 untuk harga eceran. Tapi ada juga yang Rp30.000 dengan besar yang sama tapi kualitasnya beda. Kalau omset terpengaruh enggak Pak? Kalau omset di saya mungkin enggak berpengaruh tapi untuk dagang yang lain mungkin bisa jadi berpengaruh. Meski harga mengalami kenaikan, namun permintaan dari konsumen tetap tinggi. Diperkirakan peningkatan harga tersebut akan terus terjadi hingga musim panen tiba. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur